Harimau yang mati Di Padang Gelulugur, Pasaman Sumatera Barat, memperlakukan harimau yang mati dengan cara tak biasa pada Sabtu, tanggal 14 Agustus 2021. Layaknya pemakaman manusia, warga ramai-ramai melayat hingga mengkavani harimau tersebut. Mereka percaya, akan timbul bencana jika bangkai harimau tersebut dibawa pergi dan keluar dari kampung. Dikutip dari Kompas.com Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA, Sumbar, Adep Putra menuturkan, ia menyaksikan sendiri prosesi penguburan bangkai harimau yang dilakukan secara tak biasa oleh warga. Ia juga membenarkan bahwa sebelum dikubur, harimau tersebut dikavani dengan kain panjang. Warga juga berdatangan ke rumah seorang tokoh yang dianggap memelihara harimau tersebut. Bahkan, tak hanya berduka cita, warga yang melayat juga sampai ada yang menangis. Ada prosesinya juga seperti manusia, dikavani dengan kain panjang dan dikuburkan secara baik-baik. Sedangkan warga datang berbondong-bondong. Ada juga yang menangis, kata Adep Putra yang dihubungi Kompas.com, Minggu, tanggal 15 Agustus tahun 2021. Sementara itu, Kepala BKS Dewa Sumbar Ardi Ardono mengatakan, pihak BKSDA sudah datang ke lokasi saat menerima kabar adanya harimau sakit. Saat dokter hewan kesana kondisi harimau itu sudah sekarat. Suhu badannya tinggi dan mengeluarkan kotoran berwarna hitam, kata Ardi. Petugas juga sudah memberikan suntikan vitamin, namun kondisi harimau tersebut sudah sekarat dan akhirnya dinyatakan mati sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Petugas kemudian berencana membawa karimau itu namun ditolak warga. Kita tidak ingin bentrok. Akhirnya kita mengalah dan bangkainya dikubur juga, kata Ardi. Penolakan itu terjadi, karena warga percaya, akan timbul bencana jika bangkai harimau dibawa keluar dari kampung. Keyakinan itulah yang menjadi penyebab cekcok antara warga dengan petugas Balai Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA. Akhirnya terjadi perdebatan yang alut di mana juga ada petugas kepolisian. Tapi akhirnya kami mengalah, kata Ardi Tribun.com. Jadi bagaimana menurut Anda?